Kesehatan dan rasa syukur yang mendalam Atas nikmat waktu luang, atas nikmat sehat, atas nikmat iman Yang Alhamdulillah sampai saat ini masih kita terima ya Jadi ketika kita bisa menghirup nafas, kemudian juga bisa menghembuskan nafas Ketika deguk jantung kita itu masih berdenyut, ketika kita masih bisa melihat Kemudian juga mendengar kemercik air, mendengar suara apapun Artinya sistem di dalam tubuh kita itu masih dalam keadaan berfungsi Sahabat-sahabat semua insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai peningkatan sistem imun Pada lansia begitu Bukan karena sesuatu hal yang terkait Apa namanya Penurunan atau peningkatan kejadian Ataupun hal lainnya Tetapi pada umumnya memang Perlu mendapatkan sorotan khusus ya Kita bahas pada lansia ini Jadi sahabat-sahabat semua Ketika sekarang kita diamanahi Masuk dalam situasi pandemi seperti ini Maka salah satu ikhtiar terbaik dan ikhtiar terpenting Adalah bagaimana kita memperkuat nih Memperkuat sistem pertahanan dalam diri kita Kalau kita dihadapkan pada penyakit yang Syariatnya penyebabnya itu sekarang adalah virus Maka senjata terbaik sebetulnya bukan obat Bukan antivirus Bukan juga suplemen Tapi senjata terbaik adalah sistem pertahanan tubuh Di akibat ataupun tidak Para ilmuwan sudah sepakat Bahwa sistem pertahanan tubuh inilah Garda terdepan dan benteng terakhir Artinya apa? Artinya di sini di depan Kemudian juga di tengah Dan di akhir Sistem pertahanan tubuh ini Memegang peranan yang sangat penting Bagi sehat dan sakitnya seseorang Nah sahabat-sahabat semua Jadi pada pagi hari ini Kita akan bahas Mengenai peningkatan sistem pertahanan tubuh pada lansia Kenapa ini menjadi bahasan khusus ya Ada beberapa permasalahan pada lansia Yang sebetulnya jika kita optimalkan Ini masih bisa dilecitkan sistem imunnya Dari beberapa jurnal yang pernah saya baca Ternyata pada lansia Lansia dengan intervensi terkait Berbagai macam hal yang bisa menjadi masalah Maka kemungkinan terjadinya infeksi akibat virus Itu bisa menurun sampai di angka 51% Artinya ini suatu angka yang sangat besar Bagi penurunan sebuah probabilitas penyakit Jadi bukan suatu angka yang kecil Jadi kalau misalnya ada 100 orang Kemudian tidak diintervensi Kemungkinan 90 sekian terkena Tetapi jika diintervensi Maka hanya 49 yang terkena Jadi suatu angka yang sangat besar Nah dalam intervensi Masalah peningkatan daya tahan tubuh Ternyata rata-rata Rata-rata hanya mengandalkan faktor fisik Rata-rata gitu ya Yang saya coba baca Apakah itu kaitannya dengan diet Dengan suplemen makanan Kemudian juga dengan penambahan gizi Dan lain sebagainya Ada beberapa jurnal memang Yang menetik beratkan pada dua hal Yaitu pada faktor diet Dan satu lagi pada faktor psikis Yaitu bagaimana menurunkan kecemasan pada lansia Ada juga jurnal yang mengatakan Meningkatkan sistem imun pada lansia Selain gizi adalah Bagaimana bisa menyelesaikan masalah Gangguan tidur pada lansia Nah sahabat-sahabat semua Seperti halnya telah dibahas Pada pertemuan sebelumnya Bahwa dalam diri manusia Itu paling tidak Ada tiga faktor besar Yang diantaranya Mengakibatkan sehat dan sakitnya seseorang Ketika dalam keadaan sakit Maka ketiga hal ini Yang harus diintervensi Demikian juga ketika Orang tersebut ingin Sistem pertahanan tubuhnya itu tangguh Maka Dioptimalkan ketiganya Bukan salah satunya Apalagi satu-satunya Sahabat-sahabat semua Jadi pada pertemuan Dua pertemuan yang lalu Saya telah sampaikan bahwa Dalam diri manusia itu Ada tiga hal Yang mungkin nanti akan kita bahas ya Sehingga pada tiga hal itulah Kita akan lebih fokus Untuk intervensinya Baik Sebelumnya kita akan Coba bahas Sahabat-sahabat semua Mohon maaf ya Andai kata Pada awal pertemuan ini Kita akan coba lihat dulu Bagaimana situasi Terakhir Pandemi yang sedang ada Di negara kita ini Baik Saya ini langsung sampaikan Dari website-nya Ya Dari Teman-teman bisa akses sendiri juga ya Dari COVID-19 Go ID Bahwa Pertanggal kemarin Itu terjadi Penambahan kasus Terkonfirmasi itu 32.211 kasus Artinya Kalau kita lihat Pertambahan ini adalah Pertambahan terbanyak Sejak kita Menurun Pada puncak Yang Kedua Puncak kedua itu Jatuh pada tanggal 15 Juli 15 Juli 2021 Ini teman-teman bisa lihat Grafiknya disini ya Jadi puncak pertama Ini kita alami Saat itu pada Januari Tanggal 15 ya Tanggal 30 Januari Tanggal 30 Januari disini Dengan angka Puncaknya itu 14.518 kasus Kejadian Perhari Ini penambahan ya Nah kemudian pada puncaknya Kemarin tanggal 15 Juli ya Ada 56.000 Dalam sehari yang terkonfirmasi 56.757 Kasus perhari Alhamdulillah ini telah Berlalu Dan ternyata Kalau kita lihat Pada tanggal 4 Tanggal 4 itu kemarin ya Ada 32.211 Kasus baru Sahabat-sahabat semua Artinya memang Kalau kita lihat dari segi jumlah Penambahan ini Dua kali lipat dari Puncak kita yang pertama Yaitu pada tanggal 30 Juli ya Nah Kemudian kita lihat lagi Datanya teman-teman Ini Kita lihat Pada data Kematian ya Jadi kasus meninggal Kasus meninggal Kalau kita bandingkan Ini perlu kita syukuri Bukan syukuri karena meninggalnya ya Kita syukuri Jumlah kasus meninggal Pada saat ini Jauh lebih rendah Daripada Puncak pertama Dan Puncak kedua Artinya memang Sesuai dengan teori Penyebarannya Memang tinggi Tetapi Angka kesakitan Dan Angka kematian ini Sangat rendah Bisa kita lihat teman-teman ya Ini ketika Puncak bulan Juli ya Bulan Juli Tanggal 15 Tanggal 16 Tanggal 17 Tanggal 18 Ini puncak Pada bulan Januari Januari Sekitar tanggal Akhir-akhir ya 20-30 Januari Nah sedangkan Kalau pada Tanggal 4 Kemarin ya Tanggal 4 Februari Jumlah meninggal itu Sekitar 42 orang Ya Nah Kemudian Sesuai dengan tema tadi Kenapa kita lihat Peningkatan sistem Imunitas pada Lansia Teman-teman Kalau kita lihat Dari data Ya Sahabat-sahabat bisa lihat Ini data kumulatif Teman-teman Data kumulatif Yang disampaikan oleh Situs web COVID-19 GoID ini Kita lihat Di sini teman-teman Ini punten 46,80% Artinya apa Hampir setengahnya Angka kematian itu Terjadi pada Usia di atas 60 tahun Artinya Sahabat-sahabat semua Ada permasalahan Di sini Pada lansia Kita ini Dan Permasalahan ini Harus kita intervensi Dari intervensi Yang memang Sifatnya strategi Secara nasional Sampai Yang sangat teknis Ya Jadi di Tataran teknis Jadi mungkin ini Harus Kita cermati Dan ini juga Perlu saya sampaikan lagi Teman-teman Bahwa Komorbid terbanyak Pada penerita COVID-19 Ada yang pertama Hipertensi Yang kedua Diabetes melitus Dan yang ketiga Adalah penyakit Jantung Ya Jadi itu Beberapa Alasan Eh ah Sudah ada Maka silahkan Nak Apa-apa Lanjut aja Lanjut Ini ilmu penting Karena Sudah lansia Ya kan Hehehe Dia Lansia Seperti Oh Allah Ngasih tau Agim Kau sudah lansia Sekarang ini Ilmunya Ya Lanjut Jadi itu Yang Karena itu Apa Komorbid Yang paling besar Apa Coba tadi Diulangi Hipertensi Ya hipertensi Diabet Sama penyakit Jantung Kalau kita lihat Dari datanya Kalau kita Perhatikan juga Memang Di tataran klinis Di tataran klinis Di rumah sakit Ternyata ini Tiga dominasi Yang ini Termasuk Sahabat-sahabat semua Tiga Yang meninggal Pertama Pada kasus Omikron Tiga-tiganya itu Mempunyai Komorbid Komorbid Yang Pasien pertama Dan pasien ketiga Itu punya Komorbid Penyakit jantung Ya Kemudian pasien pertama Dan pasien kedua Punya Komorbid Diabetes Jadi Rata-rata Ada Komorbid Komorbid Di sini Maksudnya Ketika kita tahu Bahwa ini Komorbid terbanyak Ya Maka kita bisa Lakukan intervensi Teman-teman Terhadap hipertensi Kita bagaimana Melakukan Intervensi Dari mulai Terapi Non-farmakologis Seperti Pengendalian Kejiwaan Begitu ya Pengendalian hati Kemudian Pengendalian Mengatasi Masalah tidur Non-farmakologis Ataupun Pengobatan Farmakologis Ada obat-obatan Untuk penurunan Tekanan darah Ada obat-obatan Penurun Resiko Tekanan darah Misalnya Untuk kolesterol Dan lain sebagainya Untuk diabetes Juga demikian Problem terbesar Sahabat-sahabat semua Ini perlu saya Ungkapkan lagi Ketika ada Saudara-saudara kita Yang mempunyai Komorbid Hipertensi Diabetes Rata-rata Rata-rata Punten ya Ada permasalahan Yaitu Mereka melakukan Sua medikasi Yaitu Pengobatan sendiri Yang sebetulnya Pada kasus seperti ini Bukan pada porsinya Sua medikasi Itu kalau misalnya Penyakit yang terkait Penyakit umum Dan obatnya itu Bisa dibeli bebas Misalnya ada batuk Pilek Kemudian penyakit Dispepsia Lambung Itu boleh melakukan Sua medikasi Tapi untuk penyakit Hipertensi Rata-rata mereka itu Diberi obat Kemudian juga kontrol Bulan berikutnya Sama obatnya Bulan berikutnya Juga sama lagi Akhirnya Ah daripada ngantri Udah aja beli obatnya Itu terjadi Nah Parameternya mereka Rata-rata Mengkonsumsi obat itu Parameternya adalah Angka Ketika angkanya Misalnya 140 Berhenti makan obat Ketika angkanya 170 Minum obat lagi Padahal Sama sekali Kita tidak pernah Mengobati angka Yang kita obati Adalah pasien Bukan angka Kenapa? Ini berbeda Karena ketika kita Mengobati angka Maka angka menjadi patokan Bukan kondisi pasien Seharga seluruhan Seperti begini Hipertensi Itu bisa mengakibatkan Komplikasi Dalam jangka waktu panjang Misalnya Ada gangguan ginjal Sampai gangguan ginjal terminal Harus cuci darah Nah andai kata kita Hanya mengobati angka Kita tidak melakukan Screening terhadap Komplikasi Maka kemungkinan Angka itulah Yang kita pertahankan Dan kita tidak tahu Akan terjadi komplikasi Demikian juga Dengan diabetes Sahabat-sahabat semua Sudah terbiasa Pakai giliben klamin Pakai glurenorm Pakai misalnya Metformin Rata-rata Itu aja dipakai Tanpa Konsultasi lebih lanjut Dan Tanpa intervensi Bagaimana Mencegah Penyulit Atau komplikasi yang Bisa terjadi Jadi jangan sampai Tiba-tiba terjadi Gangguan ginjal Tiba-tiba terjadi Gangguan penglihatan Tiba-tiba terjadi Gangguan Sistem syarab Pada baal Kebas-kebas Dan sebagainya Jadi itu Permasalahan Mungkin yang perlu Kita atasi Juga Sahabat-sahabat semua Jadi Ketika kita Lihat Adanya data Komorbid Seperti itu Ini juga Menjadi Sebuah Tantangan Bagi kita Bagaimana Komorbid itu Bisa kita Intervensi Supaya Angka Kejadiannya itu Tidak Meningkat Nah jadi Sahabat-sahabat semua Kalau kita Kelompokkan Di sini Permasalahan Pada Lansia Rata-rata itu Ada lima Dari beberapa Literatur Saya baca Saya coba Gabungkan Rata-rata itu Ada lima Permasalahan Problem pada Lansia Yang pertama Adalah Gangguan tidur Gangguan tidur ini Ada mengatakan Gangguan terbanyak Tapi ini Biasanya Antara ketiga Yang teratas ini Gangguan tidur Kecemasan Dan diet ini Rata-rata dari berbagai penelitian Ini rankingnya Satu, dua, tiga itu Ini-ini aja Jadi pertama Gangguan tidur Yang kedua Kecemasan Kecemasan yang Paling Banyak Penyebabnya adalah Masalah kesepian Teman-teman Di Jurnal tentang Psikoneuroimunologi Rata-rata Kecemasan yang terjadi Pada Lansia Adalah bagaimana Dia Merasa Dirinya itu Sudah Ditinggalkan Merasa dirinya itu Tidak ada teman Merasa dirinya itu Seolah-olah Sudah tidak ada Manfaat Dan sebagainya Rata-rata seperti itu Teman-teman Kemudian Masalah ketiga Adalah masalah Diet Masalah asupan Zat gizi Masukan azat gizi Ini Kenapa ini Sangat berpengaruh Pada kesehatan Lansia Napsu makan Yang menurun Kemudian Juga kita lihat Bagaimana fungsi organ Di dalam itu Untuk pencernaan Juga sudah menurun Andai kata Masukannya berkurang Kemudian fungsi Untuk pengolahannya Berkurang Maka Ini menjadi Simultan Untuk penurunan Status gizi Pada Lansia Nah problem Pada Lansia Berikutnya Adalah Banyaknya Komorbid Kenapa saya katakan Banyak Karena Secara fisiologis Seperti misalnya Angka kejadian Diabet Angka kejadian Diabet itu Meningkat Seiring dengan Bertambahnya umur Dan Ketika dilakukan Intervensi Maka Resiko terjadinya Diabet ini Pada Lansia Itu bisa menurun Sampai 78% Itu kalau Kita Baca Dari American Apa namanya Asosiasi Diabet Di Amerika Sampai 78% Itu Bisa terjadi penurunan Andai kata Faktor-faktor Resiko Pada Lansia Ini berhasil Kita intervensi Nah pada usia Remaja Ini bisa menurun Sekitar Angka 51% Dan problem Pada Lansia Berikutnya Adalah penurunan Fungsi organ Jadi sebetulnya Sahabat-sahabat Semua Kelima faktor Ini Bisa kita Lakukan Intervensi Gangguan tidur Ada intervensinya Kecemasan juga sama Jadi pada intinya Ketika problem Pada Lansia ini Bisa kita lakukan Intervensi Seiring dengan itulah Maka Kemungkinan terjadinya Penurunan sistem imun Kemungkinan terjadinya Angka kesakitan Itu jauh bisa diturunkan Apa buktinya? Ada sebuah Yang saya baca ya Mungkin ada beberapa Atau mungkin banyak Sebuah Panti jompo Yang ada di Jepang Mereka mencermati Gangguan yang terjadi Pada Lansia Dan selama 40 hari Mereka lakukan Intervensi Contoh Misalnya Gangguan Yang diintervensi Pada saat itu ya Di Kelompok Lansia Yang ada di Jepang itu Mereka meneliti Angka kejadian Diare Pada Lansia itu Ternyata lebih tinggi Daripada Usia-usia Remaja Usia dewasa Kemudian Dilakukanlah Preset penelitian Yang terjadi hasilnya Ternyata Pada Lansia itu Sudah terjadi Penurunan kadar Asam lambung Ketika asam lambung Menurun Yang terjadi adalah Bakteri-bakteri Yang masuk Melalui makanan Itu sebagian Lolos Masuk ke usus Masuk ke usus besar Dan diantaranya Menyebabkan diare Saya ketika baca itu Sempat kaget juga Ya Allah Kenapa ya Asam lambung Sampai saat ini Sering dijadikan musuh Padahal ketika Asam lambung itu Kadarnya menurun Ternyata Angka kejadian Diare itu Meningkat Nah Kasus intervensi Di Di Jepang juga Mereka Mengatasi Gangguan tidur Mereka mengatasi Gangguan tidur Yaitu dengan semacam Senam Jadi aktivitas senam Pada siang hari dan sore hari Ditingkatkan Sehingga pada Sore dan malam hari ini Para lansia ini Mengalami Semacam kelelahan Dan ternyata Ketika kelelahan Karena senam Mereka tidurnya itu Lebih bagus Kualitas tidurnya itu Diukur Dengan Pittsburgh Pittsburgh Scale Index Ternyata Kualitas tidur Mereka lebih bagus Demikian juga Dengan masalah diet Jadi sahabat-sahabat Semua Ketika kita dihadapkan Pada problem Pada lansia Seperti ini Ini bisa Di Intervensi Bukan suatu Hal yang pasti Gitu teman-teman ya Alhamdulillah Ya ini Luar biasa Menarik ya Menariknya Karena A Udah masuk Ke Makom ini Sekarang ya Kalau kemarin Kemarin kan Belum diberikan Sertifikat lansia Oleh dokter Asep Sekarang Sudah 60 tahun Dan A Berusaha Menafakuri Kelima hal Tadi ya Dan mencoba Memberikan Sedikit solusinya Boleh dok Siapa Siapa Ya tentang Sulit tidur Secara Keyakinan kepada Allah Tidur Bangun Itu semuanya Dalam genggaman Allah Ya Jadi kita harus Bulat yakin Bahwa Kita bisa Tidur Dengan izin Allah Bangun Dengan izin Allah Sehingga Keyakinan Ini menolong Ini dari sisi Keyakinan dulu Bagaimana Ya caranya Sebelum tidur Selain kita Yakin Kita doa Kita juga Bisa mengiringi Waktu tidur kita Dengan Zikrullah Itu sangat Enak Kalaupun Belum bisa Zikrullah Terus-menerus Setel saja Muratal Quran Di samping Di samping kita Sehingga Sayup-sayup Itu luar biasa Jusamah itu Bisa Jusamah kan Sekitar Satu jam Biasanya 15 menit Saja Sudah Lelap Itu Pernah Suatu saat Mengalami Susah tidur Penyebabnya Adalah Takut Tidak Tidak Tidur Ternyata Sesudah Dikatakan Saya Terserah Mau tidur Mau tidak Tidur Itu Urusan Allah Subhanahu Ta'ala Yang Paling Penting Saya Berjikir Udah Tidak Pernah Lihat Jam Tidak Ada Beban Mau tidur Mau tidak Tidur Karena Takut Tidak Tidur Itulah Ternyata Yang Membuat Stres Susah Tidur Jadi Dilepas Semua Ketakutan Ya Allah Saya Ridho Apapun Yang Kau Lakukan Yang Penting Saya Bisa Zikrullah Udah Pilih Aja Zikir Berbagai Yang Kedua Intervensinya Adalah Dengan Memang Bersepeda Itu Keluar Lagi Bersepedanya Karena Mencari Referensi Bahwa Sepeda Itu Secara Sareat Akan Membuat Kualitas Tidurnya Meningkat Ya Mungkin Karena Lelahnya Pada Sepedanya Sipagi Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Alhamdulillah Karunia Allah Sekarang Dimudahkan Sekali Misalkan Mau ceramah Jam 10 Atau Jam 1 Ini Ada Waktu 20 Menit Tidur Dulu Tidur Itu Bisa Dimudahkan Oleh Allah Masya Allah Ini Nikmat Besar Sekali Jadi Olahraga Yang Yang ketiga Adalah Memang Usahakan Sebelum Tidur Jangan Kebanyakan Makan Kayaknya Jadi Biasakan Saja Kalau Makan Terakhir Kalau Mau Jam 5 Sebelum Maghrib Sehingga Minumnya Juga Tuntas Nanti Karena Kalau Kebanyakan Minum Malam Itu Dia Kalau Udah Tua Bangun Untuk Buang Air Kecil Dan Ini Bisa Dihindari Dengan Tidak Terlalu Banyak Minum Yang Kedua Tentang Kecemasan Cemas Apa Kalau Udah Tua Kalau Dari Beberapa Penelitian Ada Tiga Penyebab Terbanyak Yang Pertama Mereka Merasa Kesendirian Lonely Gak Gitu Dua Merasa Ditinggalkan Dan Yang Ketiga Merasa Sudah Tidak Berguna Jadi Ada Tiga Yang Saya Baca Justru Kesendirian Itu Mungkin enak Bisa jadi Duaan Dengan Allah Justru Itu Yang Paling Mahal Kita Merasa Lebih Bersama Allah Lebih Lebih Banyak Waktunya Jadi Memang Sendiri Itu Karena Kurang Iman Saja Kalau Kita Yakin Allah Maha Dekat Maka Tidak Ada Merasa Sendiri Itu Tidak Ada Karena Merasa Ditemani Allah Itu Paling Berbahagia Kemudian Merasa Tidak Berguna Justru Dengan Usia Tua Ini Bergunanya Kita Itu Dengan Keteladanan Ya Sikap Bijaksana Kematangan Kearifan Memang Fisik Mungkin Tidak Seperti Dulu Tetapi Sikap Yang Bijaksana Ketulusan Kasih Sayang Keikhlasan Ini Energi Energi Menggugah Dan Mengubah Orang Lainnya Lebih Besar Daripada Petantang Petenteng Dengan Seragam Dengan Apa Casing Yang Ya Begitulah Zaman Casing Tapi kan Makin Seputu Isi Kita Makin Matang Harusnya Ini Ya Nah Yang Ketiga Apa Tadi Dari Kecemasan Itu Merasa Tidak Berguna Ya Itu Dia Bahwa Gunanya Kita Itu Dengan Kekuatan Doa Jadi Walaupun Diam Tapi Doa Kita Karena Ibadah Lebih Banyak Itu Lebih Hebat Dibanding Dulu Yang Doanya Cuman Basah Basi Masya Allah Jadi Enak Justru Ya Seneng Jadi Di Tua Itu Betul Seneng Yang Menyenangkan Dari Lansia Ini Jadi Banyak Ingat Mati Ya Jadi Lebih Semangat Menyiapkan Diri Kapan Kita Meninggal Seinginnya Sedang Apa Meninggal Kan Itu Bagus Sekali Jadi Semangat Dan Ke dunia Itu Jadi Terbekim Tekabita Daripada Sibuk Ngumpul Kalau Bisa Ya Mulai Sibuk Berbagi Gitu Sok Apalagi Yang Keempat Tadi Yang Keempat Tadi Kalau Yang Keempat Dari Pada Lansia Tadi Baru Baru Dua Udah Tiga Stress Terus Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Masalah Diet Yang Keempat Masalah Komorbid Dan Yang Kelima Adalah Penurunan Fungsi Organ Kalau Problem Pada Lansia Itu Kalau Diet Itu Akhirnya Yang Bagus Saum Ya Karena Saum Itu Betul-betul Diet Yang Sangat Proporsional Ya Jadi Ya Memang Benar Si Napsu Makan Tidak Seperti Zaman Dulu Ya Tapi Mau Segala Dimakan Juga Mengapain Ya Kemarin Makan Duren Eta Asam Urat Meningkat Ya Jadi Memang Oleh Allah Sudah Dikurangi Itu Supaya Berkurang Juga Potensi Masalahnya Sudah Agak Kurang Menarik Ya Aki-aki Rowog Neneng Rowog Jadi Kearifan Di Dalam Makan Ya Jadi Kalau Mengatasi Stres Ma Udah Harus Banyak Dekat Dengan Allah Alabizik Rillah Tatma Innul Kulub Camkan Hanya Dengan Mengingat Allah Hatimu Akan Tentram Stres Ma Pastikan Kurang Dekat Dengan Allah Ya Gitu Dok Kira-kira Pengalaman Dah Dokter Ma Walaupun Tau Ilmunya Belum Nyobain Tua Ya Kan Belum Nyobain 60an Ma Udah Nyoba Sekarang Ya Ya Baik Jadi Sahabat-sahabat Semua Masya Allah Alhamdulillah Bagi ini Banyak Dapat Ilmu Dari Guru Kita Ketika Intervensi Itu Dilakukan Bukan Hanya Pada Masalah Fisik Karena Rata-rata Intervensi Itu Fisik 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 Aja Nah Sedangkan Manusia Itu Paling Tidak Ada Aspek Kolbiah Kemudian Ada Aspek Kejiwaan Ketika Tiga-tiganya Ini Kita Lakukan Intervensi Maka Ini Akan Lebih Melejit Lagi Izin Melanjutkan Sedikit Silahkan Silahkan Dok Sahabat-sahabat Semua Pada Pertemuan Lalu Saya Menyampaikan Ini Dan Ini Sebetulnya Bukan Suatu Hal Yang Simpel Menurut Saya Ini Insyaallah Saya Kaji Selama Dua Tahun Dan Kesimpulannya Seperti Ini Teman-teman Atas Basis Riset Yang Pernah Saya Baca Kurang Lebih Lebih Dari Seratus Sekian Penelitian Yang Saya Baca Dan Terakhir Kesimpulan Seperti Ini Teman-teman Jadi Untuk Sehat Sakitnya Seseorang Kemudian Juga Untuk Mempertahankan Yang Menjadi Acuan Boleh Teman-teman Mungkin Nanti Ada Yang Tidak Setuju Kok Kolbu Sama Jiwa Ini Berbeda Ini Diskusinya Sangat Panjang Teman-teman Silahkan Teman-teman Mungkin Mempunyai Riset Yang Berbeda Nah Untuk Masalah Hati Intervensi Adalah Masalah Syukur Kemudian Istighfar Dan Tilawah Ini By Riset Banyak Saya Dapatkan Teman-teman Bagaimana Aspek Kolbiah Ini Dengan Syukur Bisa Meningkatkan Ketenangan Bagaimana Dengan Ketenangan Bisa Meningkatkan Sistem Imunitas Dengan Istighfar Juga Pengakuan Terhadap Pesalahan Penyadaran Diri Akan Ketidak Pedulian Dan Berjanji Untuk Melakukan Perbaikan Ini Juga Suatu Sistem Evolusi Yang Sangat Bagus Dan Ini Juga Bisa Meningkatkan Sistem Imunitas Kita Dengan Tilawah Juga Tadi A Sudah Ini Bagaimana Gangguan Tidur Bisa Diatasi Bagaimana Gangguan Kecemasan Itu Bisa Diturunkan Kemudian Masalah Kejiwaan Yang Paling Tinggi Adalah Harapan Ketika Manusia Berharap Pada Obat Pada Dokter Pada Teknologi Dan Sebagainya Itu Sudah Menimulkan Motivasi Yang Besar Jika Berharap Pada Yang Menciptakan Teknologi Pada Yang Menciptakan Dokter Pada Yang Menciptakan Obat Dan Sebagainya Ini Akan Lebih Dasyat Sekali Problemnya Adalah Bagaimana Kita Meyakini Semuanya Itu Nah Yang Faktor Yang Ketiga Adalah Faktor Jasad Baik Akan Saya Coba Rangkum Satu Persatu Teman Teman Pertama Syukur Apa Sebetulnya Latihan Syukur Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Praktek Keseharian Sehingga Bisa Melejitkan Sistem Imunitas Terutama Pada Lansia Di 4 Sekitar Bulan Desember Ada Materi Tentang Syukur Dan Imunitas Di Sana Saya Kaji Ada 6 Penelitian Bagaimana Rasa Syukur Itu Bisa Meningkatkan Sistem Imun Nah Sekarang Bagaimana Implementasinya Jadi Implementasinya Sahabat Sahabat Itu Paling Tidak Ada Dua Waktu Dua Waktu Kita Melantunkan Syukur Pertama Ketika Kita Bangun Tidur Apa Yang Harus Kita Sadarkan Ketika Kita Bangun Tidur Adalah Latihan Sahabat Sahabat Bagaimana Kita Masih Bisa Dibangunkan Bagaimana Kita Paru Paru Masih Bisa Mengembang Bagaimana Kita Bisa Menghuruf Oksigen Bagaimana Kita Bisa Menyaksikan Melihat Bentuk Melihat Warna Dan Sebagainya Syukur Pada Saat Bangun Tidur Nah Teman Teman Beberapa Penelitiannya Mengingat Nikmat Yang Pernah Dia Terima Sejak Dia Sadar Sejak Dia Ingat Ya Allah Terima kasih Ketika Dulu Saya Pernah Diajarin Ngaji Di Masjid Anikmah Yang Digurui oleh Pananang Pananang Sekarang Udah Meninggal Ya Allah Mudah-mudahan Pananang Diberikan Tempat Yang Terbaik Sehingga Karena Beliau Menjadi Wasilah Bisa Saya Baca Quran Ketika Saya Kecil Ya Allah Terima kasih Ketika SD Saya Dulu Saya Pernah Juara Lomba Pidato Ya Dan Juara Lomba Pidato Itulah Yang Mengubah Diri Saya Yang Tadinya Tidak Percaya Diri Menjadi Percaya Diri Terima Kasih Pak Anda Karena Itu Pak Anda Yang Telah Mengajari Saya Dulu Bagaimana Berpidato Bagaimana Menimbulkan Rasa Percaya Diri Jadi Sahabat-sahabat Semua Ada Dua Momen Pertama Ketika Bangun Tidur Kita Mensyukuri Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Rasakan Momen Yang Kedua Ketika Kita Hendak Tidur Bagaimana Kita Mengingat Masa-masa Dimana Allah Itu Banyak Menurunkan Nikmat Yang Sampai Pada Diri Kita Itu Perlu Dilatih Teman-teman Ini Penelitiannya Itu Ada Kemudian Yang Kedua Istighfar Istighfar Di Penelitiannya Istighfar Yang Dilakukan Dalam Riset Ini Ada Tiga Sarat Yang Pertama Adalah Mengakui Adanya Kesalahan Berarti Harus Kita Telusuri Kesalahan Apa Yang Terjadi Yang Kedua Adalah Penyesalan Dan Yang Ketiga Adalah Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Dan Menyertai Dengan Perbuatan Kebaikan Penelitian Dilakukan Di Turki Teman-teman Dengan Istighfar Ini Ternyata Respon Imunitas Itu Meningkat Penelitianya Adalah Mereka Yang Diberikan Intervensi Istighfar Kemudian Mereka Divaksin Dengan Hepatitis B Ternyata Sistem Imunitas Itu Jauh 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 Lebih Bagus Pada Mereka Yang Melanturkan Istighfar Sahabat Sahabat Semua Jadi Sahabat Sahabat Semua Kita Intervensi Istighfar Dalam Keseharian Yaitu Dengan Dua Yang Lain Maka Silahkan Ini Yang Pernah Saya Baca Aja Dengan Doan Nabi Yunus Dan Sayyidul Istighfar Jadi Bagi Sahabat Sahabat Lansia Mudah Mudah Ini Bisa Diterapkan Nah Yang Ketiga Adalah Tilawah Silahkan Teman Baca Surat Apapun Cuma Yang Pernah Saya Baca Banyak Dilakukan Surat Al-Rahman Sama Surat Al-Mulk Silahkan Teman Teman Mau Terbiasanya Baca Surat Apa Yang Pernah Saya Tahu Seperti Ini Nah Kemudian Tentang Harapan Bagaimana Kita Menyadari Bahwa Jadi Semua Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Bumi Itu Dalam Genggaman Dan Kekuasaan Allah Sahabat Sahabat Bisa Telusuri Makna Selain Arti Dari Ayat Kursi Nah Dengan Makna Pendalaman Dari Ayat Kursi Ini Kita Makin Yakin Bahwa Yang Menggenggam Dunia Berikut Isinya Yang Menguasai Permasalahan Yang Menguasai Atasan Kita Yang Menguasai Berbagai Macam Problema Dan Hidup Kita Itu Adalah Semua Dalam Genggaman Allah Teman Teman Nanti Bisa Telusuri Dan Hayati Dari Ayat Kursi Ya Mudah Mudah Teman Lansia Bisa Melakukan Ya Nah Bagaimana Kalau Enggak Lansia Dok Maka Silahkan Ya Nah Yang Selanjutnya Adalah Faktor Makanan Nanti Ini Akan Saya Bahas Secara Praktis Makanan Apa Saja Sehingga Makanan Tersebut Bisa Betul-betul Menjadi Penunjang Penunjang Peningkatan Sistem Imun Ya Nah Kemudian Dari Sanitari Apa Yang Bagus Buat Lansia Yaitu Gerakan Di Udara Terbuka Outdoor Maksudnya Ya Kemudian Dengan Berjemur Di Sinar Matahari Kalau Saya Baca Kemarin Di Pedoman Penanggulangan COVID Tahun 2022 Bulan Januari Itu Peset Terakhir Yang Dikeluarkan Oleh Sejawat Kita Persatuan Dokter Paru Ternyata Berjemur Itu Dari Mulai Jam Sembilan Sampai Jam 15 Teman Teman Ya Kemudian Lama Berjemurnya Rata-rata 15 Menit Nah Ada Buku panduannya Bagi teman Teman Yang mengingat Buku panduan Terbaru Mangga Silahkan Itu Mudah Untuk Dipahami Dan Yang Terakhir Adalah Habit Kebiasaan Baru Mungkin Yang Perlu Kita Apa Namanya Jalani Kebiasaan Baru Di sini Yang Bisa Melejitkan Sistem Imun Ya Saya Baca Ini Juga Untuk Lansia Ada Tiga Teman Teman Yaitu Senyum Silaturahmi Dan Sodakoh Jadi Kalau Pada Lansia Ini Diharapkan Tiada Hari Tanpa Menyapa Mungkin Baik Itu Secara Virtual Ataupun Secara Fisik Dengan Silaturahmi Ini Juga Bisa Mengurangi Permasalahan Masalah Kesepian Tadi Masalah Kecemasan Jadi Ini Juga Bisa Dilakukan Sebagai Bentuk Intervensi Nah Itu Mungkin Sahabat Sahabat Semua Di Bagian Akhir Mungkin Nanti Akan Saya Sampaikan Hal Hal Praktis Yang Bayi Reset Itu Ada Datanya Mungkin Demikian Dulu Ak Belum Di itu Ak Oke Ya silahkan Tinggal dibuka Tuh pertanyaan Dok Ya Jadi teman-teman Ada yang Bertanya Tentang Ini Banyaknya Dari Tatanan Teori Ke Praktis Misalnya Begini Di Dalam Makanan Ada Intervensi Untuk Diet Misalnya Kurma Kemudian Juga Ada Propolis Kemudian Ada Madu Nah Ini yang pernah Saya baca Teman-teman Mungkin Nanti Ini bisa Dicatat Atau bisa Diulang Nanti Videonya Ini saya sudah Saya coba Rangkum Sehingga Mudah-mudahan Ini dosisnya Itu pas Untuk teman-teman Kalau saya baca Seperti ini Teman-teman Eh Puntuk Maaf Maaf Kalah Bijit Bentar Ah Seperti ini Teman-teman Jadi Tentang Makanan ini Tentang Diet Ya Yang menjadi Problem Pada Lansia Ternyata Ada 260 Penelitian Direview Di sini Dari hasil Penelitian Tersebut Disimbolkanlah Beberapa Hal Yang terkait Dengan Bagaimana Nutrisi itu Sangat Berpengaruh Terhadap Sistem Pertahanan Tubuh Seperti Misalnya Pada Mereka Yang Dirawat Dengan COVID Dan Comorbid Tetapi Kadar Selenium Kemudian Zinc Kemudian B6 B12 Itu Bagus Rata-rata Mereka Bisa Sembuh Begitu Ya Tapi Dengan Kadar-kadar Tadi Yang Rendah Rata-rata Mereka Sakitnya Itu Lama Diantaranya Seperti Itu Coba Ini Masuk Ketetanan Praktis Mudah-mudahan Ini bisa Manfaat Teman-teman Yang Pertama Tentang Probiotik Ini Juga Bisa Jadi Keseharian Ini Pada Teman-teman Lansia Ini Sangat Mudah Menurut Saya Pertama Adalah Probiotik Probiotik Itu Bisa Didapatkan Di Minuman Seperti Yoheart Kemudian Susu Kefir Kemudian Juga Disini Ada Tempe Kemudian Ada Miso Ini Makanan Dari Jepang Kemudian Kimchi Juga Makanan Khas Korea Diduga Dari Mengkonsumsi Makanan Seperti Ini Bisa Menyuburkan Bakteri-bakteri Baik Atau Mikro Ombudsum Baik Di Dalam Usus Besar Kita Tahu Bahwa Usus Besar Itu Adalah Pabrik Sistem Imunitas Terbanyak Di Dalam Tubuh Kita Ini Dan Ketika Suasananya Di Sana Baik Di Sana Itu Ada Kelompok Bakteri-bakteri Baik Teman-teman Jumlahnya Itu Tidak Tanggung-tanggung Lebih Dari 37 Triliun Bakteri Baik Yang Ada Di Dalam Usus Kita Tanpa Kita Tahu Dan Mereka Berkontribusi Untuk Menciptakan Sistem Imunitas Di Dalam Tubuh Kita Dan Mereka Berkontribusi Untuk Kejernihan Berfikir Karena Mereka Selain Memproduksi Sistem Imun Mereka Juga Memproduksi Yang Sebut Dengan Neurotransmitter Suatu Zat Yang Diperlukan Ya Hubungan Antara Satu Sel Dengan Sel Lain Dihasilkannya Dimana Salah Satu Penghasilkan Adalah Khusus Siapa Yang Menghasilkan Adalah Mikrobiota Mereka Itu Jasad Jasad Kecil Jasad Drenik Disebutnya Bakteri Bakteri Baik Yang Membantu Tubuh Kita Untuk Memproduksi Neurotransmitter Ya Pertama Adalah Sahabat Sahabat Bisa Mengonsumsi Saya Ini Masukkan Juga Tauco Kenapa Karena Tauco Itu Ada Hasil Fermentasi Dan Bakteri Baiknya Juga Banyak Di Sana Kemudian Tempe Ada Di Sini Juga Selanjutnya Teman Teman Ini Kurma Masya Allah Banyak Sekali Riset Tentang Kurma Ini Dan Kalau Kita Lihat Ini Penelitian Salah Satu Yang Saya Ambil Jadi Kurma Ini Bisa Menstimulasi Sistem Imun Kemudian Bisa Menurunkan Proses Peradangan Dan Mencegah Kerusakan DNA Bayi Riset Teman Teman Penelitian Ini Dilakukan Di Maroko Di Maroko Kurma Itu Apa Namanya Dilihat Biologi Molekulernya Di Dalam Seperti Apa Kemudian Dilihat Efeknya Seperti Apa Kurma Yang Diteliti Di Maroko Ini Adalah Kurma Mazol Jenisnya Atau Variannya Kalau Kita Lihat Lagi Di Kurma Ini Banyak Mengandung Jat Yang Diperlukan Tadi Ada Selenium Magnesium Kalsium Potasium Dan Kuprum Kuper Selanjutnya Ini Bisa Dilakukan Keseharian Juga Ini Adalah Black Seed Atau Habat Jadi Habat Itu Dianjurkan Satu Kapsul Sehari Sudah Cukup Satu Kapsul Berat Kurang Lebih Ada Yang 120 Gram Ada Yang 200 Maaf Miligram Ada Yang Sampai 500 Miligram Satu Kapsul Perhari Sudah Cukup Dan Disini Fungsinya Fungsinya Bukan Bukan Hanya Meningkatkan Sistem Imun Tetapi Disini Bisa Mengatasi Penyakit Radang Sendih Kemudian Menurunkan Resiko Diabet Hipertensi Penyakit Jantung Kemudian Cancer Dan Lain Sebagainya Masya Allah Banyak banget Kalau kita Lihat tentang Habat Bagaimana Kita Mengkonsumsinya Cukup Satu Kapsul Perhari Buntan Ini Saya Ambil Gambar Gambar Bukan Iklan Karena Dapatnya Gambaran Cuma Itu Nah Kemudian Buntan Ini Propolis Propolis Itu Diperlukan Untuk Maintenance Cukup Untuk 3 tetes Perhari Jadi 3 tetes Dalam 200 CC Air Hangat Cukup Perhari Jika Diperlukan Boleh 2 kali Sehari Tetap 3 tetes Dalam 200 CC Air Hangat Air Bening Propolis Nya Silahkan Ini Ambil Saya Ambil Dari Ini Aja Dari Web Nah Kemudian Madu Madu Yang Baik Untuk Intervensi Peningkatan Daya Tahan Tubuh Itu Tidak Lebih Dari 25 Gram Perhari Teman Teman Andai Kata Lebih Dari 25 Gram Perhari Tanpa Ada Indikasi Pada Mereka Yang Mempunyai Resiko Diabet Ini Juga Perlu Dihitung Tetapi Andai Kata Dosisnya Itu 25 Gram Perhari Itu Yang Disebut Dengan Low Dose Honey 25 Gram Sesendok Dua Sendok Kan Kita Suka Ngambilnya Sendok Bukan Pakai Kiloan Ya 3 Sendok Jadi 3 Sendok Perhari Jadi Sudah Saya Ukur Rata 25 Gram Itu Rata Rata 3 Sendok Perhari Kalau Sendok Besar Ada Juga Memang Kalau Sendok Biasa Itu Sampai 5 Sampai 6 Sendok Jadi Teman Teman Boleh Nanti Ukur Sendok Masing Masing Tetapi Kalau Saya Pernah Coba 3 Sendok Perhari Itu Sudah Cukup Begitu Ya Untuk Madu Tidak Melebihi 25 Gram Penelitian Ini Dilakukan Di Beberapa Negara Yaitu Tentang Keamanan Madu Pada Penderita Diabet Ternyata Dari Berapa Penelitian Itu Disimpulkan Bahwa Madu Dengan Konsumsi Tidak Lebih Dari 25 Gram Perhari Justru Bisa Meningkatkan Sensivitas Reseptor Insulin Masya Allah Apa Kalau Baca Seperti Itu Ya Suka Kadang-kadang Ternyuh Masya Allah Bagaimana Allah Menurunkan Obat Dari Perut Perut Lebah Terhadap Diabet Sekalipun Yang Kadar Gulanya Tinggi Kalau Kita Melakukan Riset Diteliti Justru Ini Bermanfaat Jika Kita Melakukan Dengan Dosis Yang Benar Sahabat Sahabat Semua Nah Itulah Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Pencerahan Sekaligus Dari Tatanan Teori Ketatanan Praktis Jadi Tidak Ngawang-ngawang Ya Betul Yang Paling Penting Sekarang Dari Pertemuan Ini Kita Paham Dan Kita Mulai Mempraktekannya Setidaknya Kita Mempersiapkan Diri Untuk Praktek Dengan Cara Yang Benar Ya Karena Kadang-kadang Kita Paham Teori Tapi Untuk Mempraktekannya Bingung Lebih Simple Lebih Sederhana Lebih Bisa Kita Praktekan Nah Kerekan-rekan Sekalian Jadi Menjadi Tua Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Ditakuti Enggak Mengalir Saja Tumbuh Uban Keriput Ya Kemudian Daya Tahan Tubuh Melemah Ini Tidak Usah Dikomplain Sama Sekali Karena Allah Yang Menciptakan Tubuh Ini Sudah Menghitung Semuanya Dengan Baik Dengan Cermat Tapi Bersamaan Dengan Itu Allah Juga Memberikan Ilmu Lainnya Bagaimana Menjalani Masa Tua Lebih Sehat Ilmu Yang Kita Bahas Ini Kalau Manfaat Itu Pasti Dari Allah Ya Termasuk Madu Habas Dan Berbagai Hal Lainnya Nah Sekarang Udah Enak Nih Kita Udah Dikasih Ilmu Tauhid Dikasih Ilmu Syariat Tinggal Kita Sempurna Kan Saja Ya Mangga Mangga Tuh Pertanyaan Baik Dok Ini Banyaknya Lelaki Yang Udah Umur Di Atas 55 Ke Atas Sudah Mulai Sering Ke Belakang Tuh Kalau Malam Malam Prostat Ya Ada Tiga Penyebab Kalau Kita Baca Ya Penyebab Pertama Adalah Kapasitas Dari Kandung Kemi Itu Sudah Menurun Yang Tadinya Bisa Kapasitas Itu 1200 Begitu Nah Bisa Menurun Sampai Ke Angka 600 Nah Ketika Dulu Sudah Ada Rangsangan Pengen Kencing Sekarang Mungkin 300 CC Udah Rangsangan Pengen Kencing Jadi Kencingnya Juga Kadang-kadang Tidak Sebanyak Dulu Begitu Ya Tapi Jadi Sering Kenapa Karena Kapasitas Daya Tampungnya Itu Menurun Yang Kedua Ada Sumbatan Yang disebut Dengan Katakan Tadi Betul Ya Ada Yang namanya Pembesaran Prostat Jadi Pembesaran Prostat Itu Prostat Itu adalah Kelenjar Yang Melingkar Melingkari Seperti Cincin Di saluran Kencing Bagian Terminal Bagian Ujung Di Kandung Kencing Persis Bisa Keluar Di kandung Kencing Seperti Cincin Seperti Andai kata Kelenjar Itu Mengalami Pembengkakan Pembesaran Maka Saluran Itu kan Akan Mengecil Jadi Air Kencing Yang keluar Dari Kandung Kemi Itu Bisa Sedikit Yang keluar Kadang-kadang Harus Ngeden Kadang-kadang Lama Nunggu Baru Keluar Itu Tanda-tanda Pembesaran Kelenjar Prostat Nah Yang ketiga Adalah Masalah Hormonal Jadi Ada Yang disebut Dengan Hormon Antidiuretik Hormon Nah Ini Kadarnya Sudah Menurun Sehingga Kadang-kadang Produksi urin Itu Meningkat Itu Yang Terbanyak Ma Itu Ya Ada Yang Mengatakan Banyak Makan Tomat Karena Tomat Mengandung Sesuatu Yang Dan Ya Hasil Pendelitian Begitu Ya Likopain Likopain Ya Betul Likopain Ada Pada Tomat Jadi Kepada Para Aki-aki Dan Ini Lebih Banyaknya Kedua Laki Ya Dok Ya 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 Baik Kalau Habat Usauda Yang Serbuk Atau Yang Oil Dok Bedanya Apa Kalau Kalau Yang Pernah Saya Baca Banyak Penelitian Itu Yang Di Oil Bahkan Kalau Di Belanda Sama Di Australia Itu Yang Banyak Dipasarkan Dan Mendapat Lisensi Macam BPOM Begitu Ya Rata Rata Yang Oil Saya Coba Baca Kenapa Ini Yang Oil Yang Pertama Mereka Itu Lebih Presisi Ukuran Itu Bisa Lebih Bagus Jadi Untuk Penentuan Dosis Itu Bisa Lebih Tepat Yang Kedua Efek Terhadap Sistem Pencernaan Itu Lebih Rendah Jadi Kalau Ada Habak Dari Serbuk Sin Begitu Ya Itu Katanya Efek Terhadap Iritasi Lambung Itu Lebih Besar Daripada Yang Oil Itu Yang Pernah Saya Baca Jadi Saya Anjurkan Di Peparan Tadi Saya Anjurkan Yang Oil Begitu Alasannya Ini M.K.A.Fiat Punya Enggak Produk Yang Bisa Berkualitas Bertanggung Jawab Kita Samping Ini Tidak Niat Jualan Produk Tapi Kalau Kita Bisa Membantu Yang Jamaah Lebih Reg Bagusnya Kasih Tahu Aja Dok Jadi M.K.A.Fiat Kita Telah Menyediakan Habat Oil Yang Terstandar Begitu Teman Teman Bisa Ada Yang 60 Kapsul Satu Bonolnya Kemudian Ada Juga Yang 30 Kapsul Silahkan Nanti Teman 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 Hubungi M.K.A.Fiat Teman Teman Taman Dari M.K.A.Fiat Punten Barangkali Ada Kontaknya Yang Kedua Sesuai Dengan Pesan AA Kemarin Kita Berusaha Untuk Mencari Propolis Yang Terstandar Yang Memang Mudah Dan Murah Untuk Dijangkau Begitu Karena Rata-rata Yang Telah Ada Experiencenya Kurang lebih Sekitar 6 tahun 8 tahun Dan Ternyata Establish Terus Kemudian Dilihat Juga Dari Angka Apa Namanya Repeat Bagus Begitu Ini Artinya Memang Bermanfaat Silahkan Itu juga Sudah Ada Di M.K.A.Fiat Teman Silahkan Kalau Mau Kontak Nah Untuk Madu Juga Madu Yang Kita Rekombing Yang Rekombinasikan Diantaranya Adalah Madu Sialang Madu Sialang Itu Dari Pohon Sialang Yang Ada Di Sumatera Dan Menanjung Malaya Malaysia Rata-rata Itu Dan Madu Sialang Ini Memang Mempunyai Manfaat Untuk Sistem Pertahanan Tubuh Dan Memori Jadi Bagus Saya Pernah Memberikan Apa Ke Pak Wagi Tapi Santri-santri Beki Itu Dikasih Aja Madu Kita Madu Manfaat Madu Manfaat Itu kan Madu Sialang Nah Ternyata Memang Luar Biasa Responnya Jadi Madu Sialang Teman-teman Ada Madu Manfaat Di M Energy Ka So Jadi Begini Perlu Membantu Menjelaskan Bapak Ibu Yang Baik Bahwa Inti Dari program Kita Ini Bukan Jual han Dari Awal Kita Ingin 和 Tetapi Karena Ada Juga Yang Meminta Bagaimana Kita Bisa Lebih Pas Maka Kita siapkan alternatifnya banyak produk-produk yang berkualitas di pasaran tetapi kalau mau kita bantu maka prinsipnya adalah M.K. Afiat ini membantu ya bukan inti dari acara kita ini tetapi membantu yang memerlukan. Sederhananya begitulah ya suplemennya supaya memang kita sangat hati-hati sekali di acara-acara kita ini supaya tidak dikesankan bagaimana dan kita sajikan ini betul-betul niatnya itu membantu karena kalau kita lihat dari kan kita screening ya pertama dari kualitas kemudian juga teruji atau tidak dan kemudian dari harga jadi dari harga juga kita screening supaya betul-betul bisa membantu karena seperti madu itu dari harga yang paling murah dan harga termahal ternyata harga termahal sekalipun kalau kita telusuri sama-sama aja isinya madu sialang seperti yang kita punya nah untuk itulah mungkin ini juga bisa menjadi salah satu solusi begitu ah untuk mendapatkan harga yang memang mudah dan ya untungnya M.K. Afiat ini bukan sumber pencarian pokok bagi kita ya karena Alhamdulillah Allah sudah mencukupi dengan berbagai jalan rejeki dari berbagai dan lebih dari cukup sehingga M.K. Afiat ini didedikasikan untuk bisa membantu kita lebih sehat dengan yang berkualitas dan terjangkau insyaallah ya baik izin menjawab Bapak pertanyaan nah diumumkan dulu kawan-kawan sekalian dokter Asep punya waktu sampai jam berapa insyaallah sampai jam 7 A nah ya jadi rekan-rekan ini adalah sedekah ilmu dari dokter Asep beliau menyediakan waktu untuk konsultasi tapi fokus di zoom ya maka silakan beralih ke zoom 0812 1534 9061 tolong ditulis tuh teman-teman bagi yang mau ngegabung di zoom di zoom ini 812 1534 9061 udah kan ya dengan paskodnya kajian silakan dokter Asep ini adalah santri pertama Darul Tauhid dan sudah diberikan oleh Allah banyak ilmu pengalaman nah semoga manfaat ya karena waktu kita di TV di MQ TV di radio hanya sampai jam 6 maka terima kasih kepada semua yang menyimak lewat MQ TV MQ FM dan bagi yang ingin beralih silakan ke 812 yang ke zoom ya begitu dok ya siap insyaallah teman-teman Alhamdulillah di lebih ini ya lebih panjang lagi waktunya lebih panjang dan lebih leluasa untuk grup yang besarnya kita tutup dengan doa akhir majlis ya subhanakallahumma bihamdik ashadu'ala ilaha ila'anta astagru kawatubu ilai semoga semua diberi kesehatan oleh Allah dan tetap jaga protokol kesehatan serta maksimalkan doa sebagai amal soleh kita karena sudah 32 ribu sehari sekarang ini ya jangan sampai kita kehilangan ladang amal menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik tugas kita adalah menyempurnakan harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia Assalamualaikum 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 Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran Terima kasih DT Penduli Terima kasih kepada sahabat-sahabat DT Penduli Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua Terima kasih 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 Terima kasih